Banyak sekali orang yang ingin meraih kesuksesan Entah kesuksesan dalam bekerja, kesuksesan dalam bisnis usaha, kesuksesan dalam rumah tangga, kesuksesan dalam pendidikan, dan lain sebagainya Dan di video ini Sang Ratu Adil menjabarkan mengenai kunci sukses menjadi sosok pengusaha Apa yang ada di bidang kalian tentang pengusaha? Pasti banyak hal ya Pengusaha merupakan sosok orang yang sukses mendirikan suatu usaha-usaha tertentu Ternyata ada karakteristik orang-orang yang akan sukses jadi pengusaha lho Dan kamu harus tahu sebelum kamu mau melangkah menjadi pengusaha atau membuka bisnis Yang pertama Sosok pengusaha harus memiliki tekat atau niat Segala sesuatunya berawal dari tekat atau niat Awalnya kita mau melakukan sesuatu itu harus ada niat Niatnya kamu sekolah itu untuk apa? Niatnya kamu bekerja untuk apa? Niatnya kamu berkeluarga untuk apa? Dan masih banyak lain Semuanya berawal dari niat Dan kalau kamu mau jadi pengusaha sukses harus punya niat Yang kedua Kamu kalau mau jadi orang sukses Harus berani katakan tidak Pada sesuatu yang bukan fokusmu Contoh 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 si A Dia baru mau fokus mau jadi youtuber Dia berani katakan tidak Pada sesuatu yang tidak fokusnya Contoh Ada teman dia datang Mengajak dia untuk berfoya-foya Padahal dia sedang rajin-rajinnya upload video Maka dia harus berani katakan tidak Tujuanku hidup bukan untuk bersenang-senang Tujuanku hidup bukan untuk menghamburkan uang Tapi saya ingin mengejar cita-cita saya jadi youtuber Jadi harus berani katakan tidak Yang ketiga Kalau kamu mau jadi pengusaha sukses Kamu harus mampu belajar Belajar dari masa lalu Dan belajar dari segala hal yang sedang terjadi Kamu pelajari terlebih dahulu Apalagi kalau kamu mau buka usaha Sebelum kamu buka usaha Kamu harus sudah benar-benar paham Dengan usaha yang akan kamu buka Karena apabila mana kamu Mampu belajar dari masa lalu Itu akan membuat kamu menjadi sosok yang bijaksana Lalu yang keempat Karakteristik dari sosok pengusaha sukses Seorang pengusaha sukses Harus bisa meminimalisir kekurangan atau pengeluaran Jadi meminimalisir pengeluaran Segala pengeluaran harus dikurangi Jadi kamu kalau mau mengeluarkan uang Sesuatu yang kiranya Tidak penting Tidak perlu Keluarkan uang Bila mana sesuatu itu kelihatannya penting Kalau sekiranya tidak penting Tidak perlu Jadi kamu harus berusaha Meminimalisir pengeluaran Karena apa? Metode awal Kamu metode untuk Kecil-kecilan Untuk mengumpulkan dana Jadi kamu harus bisa meminimalisir ke pengeluaran Lalu yang kelima Yang kelima Orang yang mau jadi pengusaha sukses Dia harus memiliki Komitmen Komitmen dia Harus benar-benar kuat Apa komitmenmu mau buka usaha? Komitmenmu contoh Saya buka usaha ini Saya berkomitmen Saya ingin Memberikan suatu pelayanan yang terbaik Dan saya ingin Membantu orang-orang lain Untuk mendapatkan pekerjaan Karena banyaknya pengangguran Banyaknya orang-orang yang Kesusahan mencari pekerjaan Dengan saya membuka usaha Maka saya membuka peluang Bagi orang-orang untuk mencari kerja Itu salah satu komitmen Contoh komitmen Contoh komitmen lagi Saya buka usaha Dan saya ingin memajukan perekonomian Dan saya ingin Membantu orang lain Dalam mencari bursa kerja Sekaligus saya ingin mencari Karyawan-karyawati Yang memang berpotensi Karakternya Dan terpuji Jadi dia itu memiliki potensi Dan karakternya Itu memang terpuji Seperti jujur Nggak boleh malingan Nggak boleh berdusta Dan lain sebagainya Jadi harus memiliki Komitmen ya Yang keenam Kalau kamu Mau jadi pengusaha Sukses Kamu harus pintar-pintarnya Membaca Pemasaran masyarakat Kamu harus pintar-pintarnya Mengetahui Cara masyarakat Supaya mau Beli produk darimu Mau beli barang Dari usahamu Mau beli kuliner Dari usahamu Lalu yang ketujuh Bila mana kamu Mau jadi sosok Pengusaha Yang sukses Kamu harus Mengoptimalkan Waktumu Dalam mengelola Usahamu Jadi enggak Buka usaha Langsung ditinggal Enggak loh ya Jadi kalau kamu Mau jadi pengusaha Sukses Dari awal Dari enol Saat kamu Buka usaha Kamu harus Mengoptimalkan Waktumu Di usaha itu Supaya usahamu Itu juga Kamu Amati Kamu analitik Kesehariannya Jadi kamu Lihat terus Perkembangannya Yang kedelapan Kalau kamu Mau jadi pengusaha Sukses Kamu Harus Miliki Sesuatu Kecerdasan Kamu Harus Tahu Cara Menarik Pelanggan Datang Kepadamu Cara menarik Pembeli Datang Kepadamu Dengan cara Apa Contoh Dengan cara Brosur Iklan Dan masih Banyak lain Dan biasanya Pengusaha Pengusaha Yang Sukses Mereka Itu Dekat Dengan Tuhan Bukan hanya Mereka Melakukan Usaha-usahanya Tapi semuanya Disertai Dan dilandasi Oleh Tuhan Tuhan Biasanya Turun tangan Dan ikut campur Dalam Usaha Mereka Sehingga Usaha Mereka Bisa Maju Pesat Walaupun Kamu Mau Jadi Pengusaha Dan Usahamu Keras Jangan Lupa Berdoa Minta Pertolongan Tuhan Dan Semuanya Akan Diberi Kelancaran Dan Kesuksesan Padamu Amin